Mengawali Minggu ke-3 Juli, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, PIPS, Nasional melaporkan harga cabai rawit dan cabai merah turun cukup signifikan pada hari ini. Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, terpantau harga cabai rawit merah secara rata-rata nasional pada pukul 12.52 WIB berada di angka Rp87.200 per kilogram, kek turun 7,82 persen Rp7.400. jika dibandingkan dari Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022. Pada periode yang sama, harga cabai rawit hijau juga turun dari Rp75.700 menjadi Rp68.000 per kilogram, dalam satu minggu terakhir, harga cabai terpantau mengalami penurunan cukup signifikan. Pada awal pekan lalu, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022, harga cabai rawit hijau berada di posisi Rp77.400 per kilo. Kemudian pada hari ini di angka Rp68.000 per kilo atau telah turun Rp9.400, harga cabai rawit merah bahkan turun dari Rp102.000 per kilo menjadi Rp87.200 per kilo. Artinya dalam satu minggu terakhir harga cabai rawit merah telah turun Rp14.800 per kilo, dalam peta sebaran harga PIPS, beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku, harga cabai rawit masih terpantau tinggi bahkan lebih dari Rp150.000 per kilo. Sementara harga terendah terdapat di Sumatera Utara, yakni Rp55.000 per kilo, penurunan turut terjadi pada komoditas cabai merah besar dan keriting yang dalam satu minggu terakhir perlahan mulai turun. Awal pekan ini harga cabai merah besar berada di angka Rp81.350 per kilo, dari Rp83.300, dan harga cabai merah keriting sebesar Rp81.150 per kilogram, dari Rp83.250. Sebelumnya, harga komoditas cabai mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan sebagai akibat curah hujan tinggi, serangan hama penyakit antraknosa, patek, tuban, blitar, dan kediri. Selain itu, faktor pengalihan fungsi lahan ke komoditas lain, perubahan pola jadwal tanam, dan kenaikan harga saprodi pesticida di beberapa sentra produk juga menjadi faktor kenaikan harga cabai. Sekian harga cabai untuk tanggal 19 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.